Polres Tanjung Cabung Barat selama tahun 2022 menangani sebanyak 214 laporan polisi. Dari laporan yang ditangani terdiri dari 164 laporan kejahatan konvensional dan 9 pengungkapan kasus kejahatan yang merugikan kekayaan negara serta 41 pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kapolres Tanjung Cabung Barat AKBP Moharman Arta. Sabtu 31 Desember 2022, Polres Tanjung Barat menggelar konferensi pers akhir tahun atau rilis kasus selama tahun 2022. Ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Kapolres Tanjung Cabung Barat AKBP Moharman Arta dalam konferensi pers menyampaikan sepanjang tahun 2022 ini terjadi 214 laporan polisi yang ditangani oleh Polres Tanjung Cabung Barat. 214 laporan ini terdiri dari 164 kejahatan konvensional, 9 pengungkapan kasus kejahatan yang merugikan kekayaan negara, serta 41 pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika, yang mana untuk kejahatan konvensional pada tahun 2022 ini masih didominasi kasus pencurian dengan pemberatan atau curat baik TKP di rumah ataupun di toko-toko dan warung, yaitu sebanyak 42 kejadian. Kemudian diikuti dengan penganiayaan dan pengeroyokan, total sebanyak 40 kejadian, serta diurutan ketiga adalah curanmor sebanyak 20 kejadian. sepanjang tahun 2022 ini terjadi 214 kejadian, 214 laporan polisi yang ditangani oleh Polres Tanjung Cabung Barat. 214 itu terdiri dari 164 kejahatan konvensional, 9 pengungkapan kasus kejahatan yang merugikan kekayaan negara, serta 41 pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika. Untuk kejahatan konvensional pada tahun 2022 ini masih didominasi kasus curat pencurian dengan pemberatan baik TKP di rumah ataupun di seruko, toko, dan warung, yaitu sebanyak 42 kejadian. Kemudian diikuti dengan penganiayaan dan pengeroyokan, total sebanyak 40 kejadian, serta rangka 3 adalah curanmor, sebanyak 20 kejadian. Terima kasih telah menonton!